Intro Nah kan dok, tadi kita mau berbicara mengenai manfaat jeruk nipis Kita sudah kehadiran, siapa nih dok? Dokter Tulus Satriasi, spesialis farmacology clinic Halo dokter Tulus Satriasi Halo, kita spesialis obat-obatan gitu kalau ingin tahu ya Jadi ini dipercaya sebagai salah satu obat-obat tradisional Yang dipercaya dari turun-temurun bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu Nah kita akan berbicara satu persatu nih, mitos atau fakta? Iya, aku kebetulan lagi agak sedikit batuk-batuk nih dok Kayaknya aku ada radang tenggorokan ya Ini katanya ada kabar yang beredar, jeruk nipis bisa meredakan radang Ini fakta atau mitos dok? Ini mitos Ya, mitos ya Tapi, ada tapinya Oke, ada tapinya apa? Iya, nah si jeruk nipis ini memang memiliki kemampuan Antioksidan dan ada minyak at sirinya ini namanya hesperidin yang terkenalnya di jeruk nipis Dia membantu mengurangi peradangan dari anti-inflamasinya Dan mengurangi dari peradangan akibat misalnya bakteri Tapi harus dilakukan penelitian lebih lanjut Agar terbukti secara klinis yang pertama Dan radang tenggorokan itu penyebabnya banyak Bisa karena ada memang infeksi bakteri, virus Ataupun misalnya dari asam lambung yang terlalu tinggi Dia malah bisa mengiritasi ke tenggorokan Nah, makanya sebenarnya kalau ini kan vitamin C-nya tinggi Jadi kalau misalnya pada keadaan yang mah nih Justru naik atau GERD yang dibilang ya Itu bisa malah bikin sakit tenggorokan Oh gitu Kalau batuk gimana dok? Misalkan aku lagi batuk-batuk nih sekarang nih Terutama aku biasanya pakai jeruk nipis Aku kasihin madu, diaduk Itu bisa meredakan batuk Itu benar gak sih dok? Mencegah aja sih Berarti kalau tadi pernyataan Apakah ini bisa membantu mengobati peradangan Itu adalah mitos Oke Tapi kalau emang ngerasa lebih enak Boleh aja sih Intan Boleh sih Silahkan aja ya Kalau aku lebih suka lagi bahwa jeruk nipis ini Bisa mencegah orang kelaparan Karena saya suka pakai jeruk nipis Dengan kecap, campur cabai, campur ayam goreng Wah itu enak banget Apalagi kalau nasi yang banyak Itu sambel kayaknya Itu sambelnya terus pakai ayam ya dok ya Nah, ngomong-ngomong soal ayam goreng nih tadi Ya, tau gak kalau jeruk nipis ini Katanya orang-orang pasien-pasien ku bilang Bahwa dia bisa mencegah kolesterol tinggi Atau menurunkan kolesterol Mitos atau fakta? Ini mitos juga Iya Sekali lagi Sebenarnya Untuk penelitian preklinik Sudah ada Dan memang Ini pada tikus nih Masih ada yang mengatakan Dalam satu penelitian ini Dia tidak mampu menurunkan kolesterol Kadar kolesterol total dan triglycerid Tidak berpengaruh terhadap LDL Pada penelitian ini Ada penelitian yang menyebutkan juga Masih secara preklinik Dia katanya mampu Tapi dengan jumlah sampel Misalnya yang masih kurang Sehingga menurut saya Perlu penelitian lebih lanjut lah Gitu Dan lagi kan kolesterol itu setinggi apa Nanti kalau diminum jeruk nipis Perlu jeruk nipis berapa banyak Buat menurunkan kolesterol itu Padahal aku udah pede-pede aja tuh Kalau abis makan gorengan Makan yang berlemak-lemak Aku pake jeruk nipis aja gitu Supaya kolesterolnya turun Sepohon ya jeruk nipis ya Intan ya Aku pikir itu udah luruh aja Terus dok Katanya nih ya Kan aku lagi diet Langsung si jeruk nipis Bisa menurunkan berat badan Atau melangsingkan badan Ini fakta atau mitos Dokter Tapi ditahan dulu Bisa penasaran kan Maka dari tujuan kemana-mana Tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat Sekarang kita akan membahas manfaatnya Tadi itu dok Yang tadi dibilang jangan jawab dulu tuh apa Tadi aku mau tanya dok Konsumsi jeruk nipis Bisa melangsingkan badan Ini fakta atau mitos Ini fakta Aku bahagia banget Eh bahagia kenapa nih Intan Maksudnya sampai mas sering Minum jeruk nipis gitu Karena aku sering minum jeruk nipis Terus barusan Mas Brik Aku abis minum jeruk nipis Kayak ngerasa lebih langsing gitu Gak langsung ya dok Gimana dok Cara minumnya Supaya bisa tetap langsing Ya Jadi dalam satu jeruk nipis ini Sebenarnya ada kalori Tapi kalorinya tuh kecil Nah dia juga udah banyak tuh Kayak vitamin Mineral kan Dan kandungan Apa Yang lain lah Antioxidan Yang membantu kita Juga untuk Menjaga kesehatan Menjaga kesehatan pencernaan juga Termasuk Nah di dalam sini Termasuk ada air Dan serat yang tinggi Sehingga serat ini Membantu kita Cepat kenyangkan Nah asupan Kalori yang masuk Itu sebenarnya yang lebih penting Dalam program diet Oh gitu Jadi kalau habis minum ini Terus ternyata kita tetap makan Yang banyak Ya sama aja Gagal juga Terus kalau untuk diet nih dok Seberapa banyak sih dok Disarankan untuk Minum jeruk nipis Di konsumsinya gimana Kalau sebesar ini mungkin Ini berapa Ini kurang lebih sih Sehari cukup Satu sampai dua kali Jeruk nipis Yang sebesar ini Gitu Kalau misalnya kelebihan Buat seharinya berarti ya Ya betul Tadi kalau kelebihan Karena kandungan vitamin C nya Dan ada asam citrat Serta asam yang lain Yang mampu Meiritasi lambung Oh gitu Nah itu dia tadi ya Iritasi lambung itu Emang jadi masalah Cuman nih ngomong-ngomong Yang lain nih Pasien kok banyak juga Mengeluh kan dia punya Darah tinggi katanya Iya Nah darah tinggi ini katanya Bisa diatasi dengan cara Minum perasaan jeruk nipis Nah itu mitos Atau fakta Yang ini jelas Mitos Wah Ya Sedih nih semua ini Darah tinggi Soalnya kan kalau darah tinggi Tetap kita perlu obat ya Dan itu kan juga Harus dipantau oleh dokter Penyebab darah tingginya apa Misalnya ada faktor lain Yang menyebabkan darah tinggi Atau memang darah tinggi Yang sendiri berbeda Jadi tidak hanya dengan Minum jeruk nipis saja Yang dikira tadi sekalian Karena kan kegemukan bisa diturunkan Kolesterol diturunkan dengan jeruk nipis Hipertensi juga Tekanan darah tinggi Sekalian kan Jeruk nipis juga Juga Tapi ya makanya hati-hati Memang karena Ini memang bukan obat Untuk segala macam Segala macam Yakit ternyata bukan ya Nah kan kalau tadi dokter bilang Ini apa namanya Tadi dokter bilang Tekanan darah tinggi Tekanan darah tinggi Aduh saya sampai lupa Sampai terdistruk nih dok Saking melihat dokter terpesananya Nah jeruk nipis ini juga katanya Bisa mencegah batu ginjal Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta Mencegah Jadi kandungan asam sitrat Yang ada di dalam Satu buah jeruk nipis Mampu Mencegah terjadinya batu ginjal Karena dia Dari kan Batu ginjal dulu pertama Penyebabnya karena Kelebihan kristal Misalnya kita kurang minum Jadi urinnya lebih pekat Maka lebih gampang tuh Timbul batu Pengkristalan Terus yang kedua Adanya kelebihan dari Kalsium Juga bisa Nah asam sitrat ini Membantu Mencegah Apa ya Asam Menjadi kristal Karena dia kan Mengendap di dalam Rongga-rongga Dalam ginjal Itu jumlah Konsumsinya juga Hampir-hampir sama-sama Tadi juga dok Berarti sehari Kurang lebih Satu sampai dua hari Satu sampai dua kali Satu sampai dua kali Dengan jeruk nipis Sebesar ini Karena suasana dalam itu Yang mencegah dia Untuk mengendap Karena akibat dari adanya Jeruk nipis tadi ya Tapi ini berikutnya nih Yang lebih menarik dokter Tulus Dan ini aku yakin Pasti Intan juga tertarik Betul apa-apa Tahu nggak Ini katanya bisa Konon ya Bisa mengencangkan kulit Mitos atau fakta Kencang Lari kali ya kencangnya Membantu mengencangkan kulit Apa jadi mengencangkan kulit Itu sebenarnya mitos Kali ini ya Tapi punya potensi Jadi ada tapinya Karena di dalam jeruk nipis Tetap ada vitamin C Terus juga berbagai macam Antioxidan yang bantu Si kulit itu tetap sehat Oke Ini mitos ya Jadi mitos ya Tapi orang percaya loh Kalau tempel-tempel begitu Kan rasanya segar juga Iya Tempel-tempel gitu Kan ada vitamin C Tadi Nah dok Kan lagi masa-masa puber nih Kita nih Cudu masa puber Gita ya Banyak komedo dok Terutama di hidung Terus aku tuh Suka pakai jeruk nipis Untuk aku gosok-gosok gitu Kayak di scrubbing gitu Karena katanya Jeruk nipis ini bisa menghilangkan komedo Jadi ini tuh fakta atau mitos? Ini mitos juga Penyebab komedo Itu kan sebenarnya Karena tertimbunnya Ada debu Ataupun polusi Di dalam pori-pori kulit kan Iya Nah ya Kalau misalnya Cuman di scrub aja Mungkin ngebantulah Ngebersihin dari Si debu itu Terus kan Dia juga ada Antioxidan Jadi kan Menangkal radikal bebas Tapi kalau untuk Komedonya sendiri Harus dilihat nanti Ya konsultasikanlah ke dokter Lebih tepat Betul Aduh aku salah terus ya Dari tadi ya Tadi mengencangkan kulit Ternyata bukan Terus Apa tadi Benerin Ngobatin komedo Juga ternyata Itu mitos Aduh makanya Hati-hati Jangan gampang percaya Sama kadar yang beredar Pastikan dulu di Ayo hidup sehat ya Iya betul banget Satu lagi Ini tapi Dengan sebagai macam tadi Ada yang fungsinya Kesehatannya juga Katanya kalau pendiri tamah Tapi tidak boleh Mengkonsumsi jeruk nipis Mitos atau fakta? Ini fakta Karena Fakta ya Ini fakta Penderita mah Hati-hati pada Konsumsi jeruk nipis Karena Kita saja yang normal Kandungan vitamin C Yang ada di dalam jeruk Tentunya kan lebih tinggi ya Nah itu yang Apa dan Ada asam-asam yang lain Misalnya Ada asam citrat Yang dia itu malah Bisa membantu Malah mengiritasi lambung Oh gitu Oh iya Soalnya nih dok Kenapa kita mempertanyakan ini Karena banyak sekali Orang yang baru bangun tidur Minum jeruk nipis Karena Kabarnya itu bisa Sembuh dengan jeruk nipis Jadi ini salah ya dok Iya Malah lebih baik Kalau misalnya pendiri tamah Ingin Konsumsi jeruk nipis Sebaiknya setelah makan Jadi bukan Tidak boleh sama sekali Nah setelah makan Dan dia Mungkin Porsinya tidak sebanyak Yang kita tidak punya Oke jadi ini adalah fakta Tapi bisa dikondisikan ya dok Kalau salah makan Nah dok Ini juga nih Ada kabar meredar Keramas dengan jeruk nipis Bisa menghilangkan ketombe Ini fakta atau mitos? Ini mitos Iya Nanti keramas Ketombe hilang Enggak ya Ketombe itu kan juga Banyak penyebabnya Salah satunya karena jamur Nah Memang Potensinya ada Di dalam jeruk nipis ini Antioksidannya Terus dia juga ada Zing kan Salah satunya Membantu Tapi tidak untuk Mengobati penyebab ketombe Oh gitu ya dok ya Zing itu kan Bantu regenerasi sel juga Selnya ngebuh lagi baru Makanya agak bingung juga ya dok ya Yang dipotong-potong Terus keramasin itu gimana Seberapa banyak dibutuhin ya kan Habis dikeramasin Diminum lagi Aduh Jangan sampai ketuker deh Kalau air bekas jeruk limon ini Jeruk ini Lalu dipakai Boca tangan juga Terus diminum lagi ya Jangan sampai Oke Terima kasih retulus ya Sudah memberikan Mengenai jeruk ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton